Pemirsa vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Bandung, Jawa Barat diwarnai dengan tangis histeris peserta. Kondisi serupa juga terjadi pada vaksinasi COVID-19 untuk anak di ibu kota. Boca menggemaskan ini tak berhenti menangis saat akan menjalani vaksinasi COVID-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun di Mapolres, Cimahi, Jawa Barat. Ia ketakutan karena akan disuntik oleh vaksinator. Upaya orang tua dan personel polisi membujuknya sempat tak membuahkan hasil. Namun akhirnya ia berani menjalani vaksinasi COVID-19. Ia tidak sendiri puluhan anak di rentang usia 6 sampai 11 tahun yang menjalani vaksinasi COVID-19. Ditargetkan 45 ribu anak usia 6 hingga 11 tahun akan menjalani vaksinasi dosis pertama di Cimahi, Jawa Barat. Untuk itu, 250 dosis vaksin Sinovac disiapkan oleh panitia setiap harinya. Untuk vaksin anak itu kita sudah memulai perdana. Dalam artian kita untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru ini, kita percepat juga untuk vaksin anaknya. Vaksinasi COVID-19 yang digelar TNI Angkatan Laut Lantamal 3 bersama Yayasan Hang Tua diwarnai histeris peserta yang takut divaksin. Sebanyak 355 anak, TK hingga SD menerima suntikan vaksin Sinovac. Orang tua serta petugas berusaha membunjuk peserta vaksin agar tidak takut. Vaksinasi digelar untuk memutus penyebaran COVID-19. Tim Liputan, AINES melaporkan. Pemirsa media sosial sempat dihebohkan dengan pengakuan seorang pria yang mengatakan sudah 16 kali disuntik vaksin. Ia mengaku menjadi joki vaksin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya Abdul Rahim, saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti vaksinasi. Ada pun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Upaya yang diberikan kepada saya itu antara 100 sampai 800 ribu. Pengakuan Abdul Rahim ini menghebohkan media sosial. Ia menjadi joki vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Satgas pun langsung menyelidiki kasus ini. Abdul Rahim diketahui tinggal di sebuah rumah kosong di BTN 3 Berlian di Kelurahan Bentenge, Pindrang, Sulawesi Selatan. Abdul sempat diisukan menderita gangguan jiwa, namun tetangganya mengatakan joki vaksin ini hidup normal seperti biasa. Kayaknya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Kemarin itu Pak dia menceritakan ke kita-kita pada saat kita ngumpul-ngumpul sama warga di sini. Dia menceritakan bahwa saya sudah 16 kali vaksin. Kondisi pada saat dia mengatakan itu, bagaimana anunya Pak Rahim. Apakah betul? Karena merasakan dari vaksin. Betul Pak, saya tahu semua titik lokasinya, di mana saya kunjungi. Atas kejadian ini, tim Satgas COVID-19 pun menyelidiki siapa yang diduga menggunakan joki vaksin COVID-19. Karena untuk divaksin, warga harus mengisi data sesuai dengan KTP. Itu perlu dicek lagi KTP yang dia pakai. Kita harus telusuri KTP-nya siapa dan kita memastikan betul-betul orang yang menitip KTP itu betul-betul membayar pada orang tersebut. Jadi istilahnya joki yang viral sekarang ini. Saya rasa itu yang kita harus buktikan. Kalau ke depannya untuk tindakan pelanggaran dan sebagainya, kita akan komunikasi dengan pihak yang berwenang untuk ini. Abdul Rahim mengaku dalam sehari bisa menjadi joki sebanyak 2-3 kali, dengan bayaran Rp80.000-800.000 per vaksin. Untuk mengelabui petugas vaksinasi, dirinya cukup menyetor KTP dan memakai masker. Sambil menunggu nama di KTP yang bersangkutan untuk divaksin. Dari Pinderang, Sulawesi Selatan, Erewin Eka Pratama, Ainews, melaporkan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan Jubir Satgas COVID-19, Kabupaten Pinderang. Ada Ibu Diyah Puspita Dewi. Selamat siang, Ibu Diyah. Selamat siang, Mbak. Ya, Ibu Diyah, kenapa Abdul Rahim ini, joki vaksin, bisa lolos screening data? Bukankah wajah joki pasti berbeda dengan KTP? Mengapa bisa terjadi, Ibu? Ya, saya kira selama ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi, apalagi dalam kondisi vaksinasi masal yang kita laksanakan di Kabupaten Pinderang. Kemungkinan untuk membuka satu persatu talon menerima vaksin, maskernya tidak dilakukan dalam kondisi sekarang ini. Jadi, kalau teman-teman tim vaksinator, peserta sudah mendaftar, kemudian di screening, lolos screening ke tempat pelayanan vaksin, teman yang melayani tidak melihat muka dari yang mau di vaksin ini. Jadi, ini yang mungkin akan diperbaiki ke depannya untuk teman-teman vaksinata lebih teliti dengan kejadian ini. Tapi kita akan sementara menunggu hasil investigasi dari Polres Pinderang untuk kegiatan ini. Ya, joki vaksin ini sempat disebut menderita gangguan jiwa, Bu. Tapi dari hasil pemeriksaan sementara polisi, ada beberapa orang yang sudah mengaku menggunakan jasa joki vaksin ini. Artinya praktik ini memang benar adanya, kan, Bu? Ya, nanti kita akan, ini, karena perlu dibuktikan kalau seseorang dengan gangguan jiwa, itu perlu ada dokter ahli yang mendampingi Pak Rahim ini. Mungkin secara kasat mata normal dan sebagainya dilihat orang, dan memang ada yang sudah didapat yang punya KTP, ya, kemungkinan kita akan tetap memastikan kondisi kejiwaan dari Pak Rahim ini. Kalau untuk yang sudah divaksin, ya, pasti ada tindak lanjutnya lagi. Ya, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap joki vaksin ini, sudah sejak kapan aktivitas ini dilakukan, dan seperti apa modus yang dilakukan, berapa upah yang ia terima? Kalau saya sendiri tidak pernah menginvestigasi Pak Rahimnya, Mbak, tapi kami komunikasi dengan bagian reskrim di Polres Pinderang, beberapa waktu lalu kita sama-sama ketemu dengan Rahim ini. Menurut Pak Rahim ini, sudah tiga bulan dia melaksanakan kegiatan ini, joki vaksin, kemudian tentang pembayarannya, mungkin sesuai dengan pemberitaan dan hasil investigasinya Pak Kasat Reskrim, mungkin antara 100 sampai 800 ribu, tapi dari orang-orang yang mengaku diambil KTP-nya, mungkin hasilnya bisa dikomunikasikan dengan bagian reskrim, karena saya tidak tahu pastinya yang mana yang 100, yang mana yang 200, yang mana 800. Kemudian apakah ada dampak medis yang dialami oleh Abdul Rahim setelah 16 kali disuntik vaksin? Bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Ya, kalau kami dari pihak Dinas Kesehatan, dua malam yang lalu sudah mengambil sampel urin dan sampel darah dari Pak Rahim tersebut, kemudian ada dokter labnya mengambil sampel, tapi hasilnya belum diumumkan, karena memang kami menunggu hasil yang akan disampaikan nanti di Polres, kemudian disampaikan mungkin di media juga hasil ini, apakah menentukan efek sampingnya dari 16 kali ini suntikannya. Baik, kemudian apakah akan ada sanksi yang bisa dikenakan kepada seseorang yang menjadi joki vaksin seperti Abdul Rahim ini? Ya, kalau itu ranahnya penegak hukum ya. Kalau kami menyerahkan nanti tindak lanjut dari Dinas Kesehatan, tentu saja tim vaksinator kami harus lebih berhati-hati. Kemudian, kalau memang ada nanti yang diakui 14 atau 15 orang yang dia joki vaksin, yang dia gantikan, kami akan seizin Pak, Kasat Reskrim atau Polres Pindrang, mengumpulkan ke 15 orang ini dan akan langsung kami vaksin. Kalau lolos screeningnya, ya. Siapa tahu dari 15 ini sesuai pengakuannya, ada yang bilang ada penyakitnya, ada ininya, kan pasti harus diperiksa masing-masing nanti. Baik, terima kasih Ibu Nia telah bergabung bersama kami di AINews siang. Kita ke informasi lain, pemirsa jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Lampung terus melonjak. Harga ayam potong naik Rp 5.000 per ekornya, sementara harga minyak goreng naik hingga Rp 7.500 per liter. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah wilayah terus mengalami kenaikan termasuk Provinsi Lampung. Di pasar tradisional, harga ayam potong dan minyak goreng mengalami kenaikan yang signifikan. Dari pantauan di pasar Karanganyir, Jatiyagung, Lampung Selatan, harga ayam potong naik hingga Rp 5.000. Harga ayam ukuran kecil per ekornya naik dari Rp 25.000 per ekor, kini menjadi Rp 30.000 per ekor. Kenaikan harga jelang Natal memang merupakan hal biasa. Namun tahun ini, kenaikan harga barang pokok lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, kenaikan harga ayam hanya berkisar Rp 2.000 hingga Rp 3.000 saja, sementara tahun ini mencapai Rp 5.000. Tidak hanya ayam potong, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan. Minyak goreng kemasan standar yang sebelumnya harganya Rp 12.000 per liter, kini menjadi Rp 19.500 per liternya. Rp 19.500, itu untuk merek yang tidak terkenal ya, Mbak? Ya, biasa, U. Biasa, ya. Kalau yang terkenal, maka lagi harganya. Naik ya, Mbak? Naik banyak, tambah naik terus, tiap pasaran naik lagi, naik lagi. Para pedagang sembako di pasar tradisional ini menyebut kenaikan harga rata-rata sudah terjadi sejak sebulan terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat di akhir tahun. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, I News, melaporkan. Ya, perlahan-lahan sejumlah harga bahan pokok di pasar kian merangkak naik jelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya harga telur yang biasa dijual Rp 23 per kilogram, kini mencapai Rp 29.000 per kilogram. Telur yang menjadi bahan dasar kue, kian hari harganya kian tinggi. Selang beberapa hari, harga telur naik sebesar Rp 6.000. Dari Rp 23.000 melonjak jadi Rp 29.000 per kilogram. Selain telur, harga cabai rawit juga meningkat. Dari Rp 85.000, kini mencapai Rp 95.000. Kenaikan yang signifikan karena banyaknya permintaan, tetapi ketersediaan yang terbatas dari pemasok. Para pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan harga di tengah kondisi yang masih pandemi. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau naik. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Armalina di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang, Armalina. Bagaimana pantauan harga bahan pokok di sana hari ini? Armalina. Syafa dan juga pemirsa menjelang perayaan hari Natal dan juga Tahun Baru, ini sejumlah harga bahan pokok di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ini juga sudah mulai ada kenaikan, kenaikan yang salah satunya ini ada harga cabai yang semulanya dibanderol dengan harga Rp85.000, kini naik hingga Rp95.000 per kilogramnya. Nah, selain cabai rawit, ini ada satu bahan pokok yang biasa digunakan oleh masyarakat, apalagi menjelang perayaan hari Natal. Salah satunya adalah harga telur ini, pemirsa, yang saat ini katanya sudah ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan saat ini kita akan bertanya dengan seorang pedagang telur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan siapa namanya, Pak? Mas Acing. Mas Acing, ini untuk harga telur ada kenaikan nggak, Pak, menjelang hari Natal dan Tahun Baru? Iya, naiknya gede banget sih naiknya. Enggak biasanya, biasanya kan harga normalnya Rp22.000, sekarang sampai Rp30.000. Oke, biasanya harga Rp23.000, sekarang sampai Rp30.000 per kilogram, ya, Pak? Iya, per kilogram. Ada dampaknya nggak nih, Pak, dari pembeli, Pak? Ada, ya, pada marah-marah lah, iya. Biasanya Rp23.000, sekarang Rp30.000. Penyebabnya apa sih, Pak, kira-kira nih ada kenaikan harga telur sampai Rp7.000, Pak, per kilo? Mungkin menjelang hari raya ini, Imlek, penyebabnya. Terima kasih ya, Mas Acing ya. Ya, Syafa dan juga pemirsa, ini sejumlah pembeli juga mengeluhkan dengan adanya kenaikan harga, terlebih lagi menjelang hari Natal yang telur ini biasa sering digunakan untuk membuat kue dan dari pihak pedagang maupun pembeli juga berharap bahwa harga dari bahan sembako ini kembali stabil di tengah pandemi. Syafa. Ya, terima kasih, Armalina melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat.